Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan, memainkan laptop jarak jauh Bayangkan yang ini adalah laptop kantor Yang ini laptop rumah, di rumah ya Nah sekarang bagaimana caranya aplikasi di laptop yang di kantor itu mau kita install dari rumah Caranya adalah di laptop kantor itu sudah terinstall ini Anydesk Kemudian di laptop rumah Ini juga sudah terinstall aplikasi Anydesk Dan sudah terjaring internet Ini juga di kantor, usahakan sudah terjaring internet Jadi bayangkan ini adalah dua komputer yang satu di rumah, satu di kantor Nah sekarang saya akan menginstall aplikasi yang ada di kantor dari rumah Caranya kita minta tolong disana Sama orang yang di kantor Mainkan Mainkan ya, siap nanti disetujui gitu Di sini dulu, di komputer rumah Kita double klik Anydesk Komputer rumah Komputer rumah IP adresnya ini 1313-058-722 Ini berarti sudah terkonek dengan internet Yang ini juga kita minta tolong kepada teman kita yang ada di kantor Ini tolong dibuka Anydesknya Nah komputer ini IP adresnya 1743-961-271 Komputer ini yang di kantor Itu sudah terkoneksi itu di bawah ini tuh Ya 271 Di sini juga 271 Komputer yang di rumah Juga sudah terkoneksi Ke Laptop yang ada di kantor Nih Ujungnya 722 Di sini juga sama Ujungnya 722 Jadi Laptop yang ada di kantor Dan laptop yang ada di rumah Itu sudah terkoneksi Sekarang saya akan menginstal Aplikasi yang ada di laptop sekolah Dari laptop yang ada di rumah Caranya Karena kita dari rumah Mau mengendalikan yang di kantor Berarti kita Mainkan yang ini Sebaliknya Sebaliknya kalau misalnya Kita dari kantor Mau mengendalikan laptop yang di rumah Kita Double click yang ini Gitu Nah sekarang kita Komputer yang ada di rumah Mau mengendalikan Laptop yang ada di kantor Caranya kita Double click yang ini Kita double click yang ini Yang pojokan Nanti muncul begini Sedang ada tulisan connecting Nah di komputer yang kantor Kita minta tolong kepada Siapa yang ada di kantor Kita klik Accept Setuju Disini ya Ini kita klik Accept Nah seperti ini Nah komputer yang ada Di rumah Itu sudah Terkoneksi Ya Sama nih tampilannya Ini juga sama tampilannya Kalau sudah begini Kita minimize Kita minimize yang ini Kita minimize ya Kita minimize Ini juga kita minimize Nah sekarang Layar laptop yang di kantor Sudah muncul Di laptop Yang ada di rumah Jadi sama Jadi dua-duanya sama Nah sekarang ceritanya Saya akan menginstall Aplikasi yang ada di laptop sekolah Karena teman yang mau memakai Aplikasinya Sedangkan dia tidak bisa Tidak ngerti cara menginstallnya Saya installkan dari rumah Jadi saya tidak perlu Pergi ke kantor Caranya ini Kita Klik kanan Disini Klik kanan Extract here Extract here Nah ini sama ya Kayak gini tuh Sehingga nanti disini muncul Folder Autoflay Di Komputer Komputer Kantor Juga ada autoplay Jadi kita buka yang ini Kita dari rumah ya Double click Nanti muncul seperti ini Jadi Tampilan Laptop yang di sekolah Maupun yang Di kantor Itu sama Tuh persis Kita install Double click Sama ya Tuh Sama Lalu kita klik yes Sedang proses Ini juga Sedang proses Jadi temen kita di kantor Menyaksikan Laptopnya sedang Dimainkan Jarak jauh Nah kayak gini Klik yang ini Next Sama ya Ini kita Reverse Kita Reverse Sedang proses Disini juga Sedang Proses Kita klik finish Terima kasih Sudah selesai Sudah selesai Kita klik exit Nah Sekarang autoplaynya Sudah bisa Dimainkan Ini juga bisa Jadi temen kita Sudah bisa Menggunakan Aplikasi ini Karena Di laptopnya Sudah Kita install Dari jarak jauh Yaitu dari rumah Ya Tinggal Create new Nanti Seperti ini Ya demikian Cara Memainkan Mengendalikan Laptop Dari jarak jauh Kalau misalnya Bisa gak dari laptop Yang sana Kita kendalikan Jadi pada prinsipnya Sama saja Yang ini kita Sekarang dari Dari kantor Laptop kantor Mau mengendalikan Laptop yang ada Di rumah Kayak gini Nah laptop yang Di rumah Itu 722 Ujungnya Sedangkan Disini Ada tuh ya 722 Itu yang kita Double klik Disini Double klik Kayak gitu Tinggal menunggu Konfirmasi Laptop yang ada Di rumah Lalu kita Setujui Sudah Ini sekarang Yang ini Minimize Ini kita Minimize Yang ini juga Kita Minimize Nah sekarang Laptop yang ada Di rumah Tampilannya Sama Seperti Tampilan Laptop yang ada Di sekolah Yang ada Di kantor Kayak gini Ini caranya Sama seperti tadi Selamat Mencoba Cara Cara Men-download Anydesk Kita buka Google Chrome Disini kita ketik aja Anydesk download Klik Klik Yang ini Remote Desktop Software For Window Muncul Seperti ini Kita kebawahkan Dia otomatis Pilihannya Window Karena Laptop ini Menggunakan Window Kalau Magento Nanti Ini yang Keblaw Kita kebawahkan Lagi Nah disini Ada Download Now Klik Download Now Ini sedang Diunduh Sedang Diunduh Ya Nah muncul Kayak gini Kita lihat Di foldernya Ini dia Lalu kita Double klik Kita install Ya Jadi Laptop yang Di rumah Dan laptop Yang di kantor Itu sama-sama Harus di install Anydesk Ya Kita klik Tadi Accept And install Kita klik Yes Nah sekarang Sudah muncul Disini Anydesk Lalu Kita klik Anydesk Laptop ini Adesnya 1586 418 688 Nah kalau sudah Seperti ini Kita harus Aktifkan Laptop yang Di kantor Connect Lalu kita Close Yang ini kita Close Biar layar Layar laptopnya Kelihatan Atau Diminimize Sudah Boleh Tuh Sudah Sudah aktif Laptop yang Di kantornya Layar Application Anne